Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman disini saya akan mereview game Rush Rally 3 yang sudah dimodifikasi Seperti teman-teman bisa lihat disini untuk koinnya yaitu 9.837.174 Nah untuk fitur-fiturnya apa saja sih yang ada di dalam game ini Nah perlu diketahui teman-teman untuk grafik di dalam permainan ini sangat luar biasa sama ataupun setara dengan PS2 ataupun PS3 Oke teman-teman langsung aja saya akan mengklik di bagian yang pertama yaitu setting ya Nah untuk di setting itu ada di paling atas di sebelah kanan itu yang ada gambar palu dan juga kunci pas Kita klik Nah disini teman-teman bisa mengatur untuk grafik Nah untuk grafiknya sendiri disitu untuk resolusi 810V ataupun target fpsnya maksimal Disini teman-teman bisa mengatur beberapa colornya beberapa bit Detailnya Hig ataupun medium ataupun untuk vibrationnya untuk letarannya Terus untuk cuacanya juga bisa teman-teman atur Nah selanjutnya kita akan masuk ke pengaturan sound Nah disini teman-teman bisa mengatur musik volume memperbesar atau memperkecil Ataupun disini teman-teman bisa mengatur SPX ya Nah seperti itu teman-teman Oke nah disini teman-teman bisa mengatur suara untuk code driver volume ya seperti ini Oke teman-teman seperti itu teman-teman kita kembali lagi Nah selanjutnya saya akan mereview di bagian bahasanya Nah untuk bahasanya disini ada English dan untuk Indonesia tidak ada ya ada Cina ada Prancis dan yang lainnya Untuk bahasa Indonesia disini tidak ada hanya English Oke kita kembali Terus untuk pengaturan game Nah untuk pengaturan game disini ada tipe kamera, racing line, circuit, navigation Ataupun untuk levelnya disini ada dynamics, easy, medium, hard, dan extreme Nah disini teman-teman bisa mengatur juga untuk kontrolnya Nah disini kontrolnya itu terbagi menjadi tiga Nah untuk sebelah kiri yaitu teman-teman cukup mengklik untuk kiri kanan, atas bawah, dan rem Nah untuk di bagian tengah teman-teman menggunakan navigasi ataupun dengan cara memiringkan smartphone teman-teman Nah untuk sebelah kanannya yaitu menggunakan setir Saya lebih suka menggunakan tombol ya Oke disini kita kembali Nah sekarang untuk di pedal Oke teman-teman untuk pedalnya disini teman-teman bisa mengatur Untuk posisi jari teman-teman disini teman-teman bisa mengatur Mau disimpan dimana Nah seperti ini teman-teman Oke kita kembali teman-teman Nah kita klik yang lainnya teman-teman disini ada apa ya Disini ada notifikasi Show ghost Nah disini ada show ghost itu yaitu bayangan ya Safe arena Show fps, metric, demo mode ini tidak perlu lah ya Kita kembali Oke kita kembali lagi teman-teman Nah disini ada Untuk grex ya Grex itu teman-teman bisa membeli beberapa kendaraan Nah seperti ini teman-teman Teman-teman jangan khawatir teman-teman bisa membeli semua kendaraan Karena untuk koinnya disini teman-teman sudah banyak ya Disini teman-teman tinggal klik like Lalu klik yes Dan disini teman-teman sudah Membeli kendaraan Yang teman-teman inginkan Nah diselain itu teman-teman juga bisa mengupgrade kendaraan ini Disini ada customize Nah seperti ini teman-teman Teman-teman bisa mengatur sendiri kendaraan sesuai yang ingin teman-teman inginkan Oke teman-teman disini kita kembali ke find Nah disini teman-teman bisa mengecat ataupun mengganti warna Seperti ini teman-teman Nah Oke kita warna hijau teman-teman Kita klik kembali Nah disini ada modifier Nah disini ada dashboard ya itu ya untuk sparkboard ya teman-teman Teman-teman bisa lihat di belakang ban itu berubah ya Nah kita ketiga kembali Oke untuk drivernya tidak perlu teman-teman Nah disini teman-teman bisa mengupgrade ataupun mengganti beberapa spare pack ya Seperti contoh well disini contoh untuk membeli velg Nah seperti ini teman-teman Teman-teman bisa mengatur sendiri Oke kita klik buy Kita klik yes Nah disini selesai untuk tuning Nah disini teman-teman bisa mengatur Oke kita kembali disini kita ke engine teman-teman Nah disini teman-teman bisa upgrade Agar lebih kuat dan lebih cepat Teman-teman bisa upgrade semua item yang ada disini Oke teman-teman kita kembali Selanjutnya kita akan Klik di bagian karir Nah teman-teman disini bisa bermain Mode karir Dan disini Teman-teman bisa bermain secara offline Oke teman-teman Nah disini teman-teman bisa klik rally cross di bagian tengah Ada di paling tengah rally cross Nah seperti ini teman-teman Kita akan mencobanya Kita klik next Oke teman-teman disini saya akan mencoba di bagian Ataupun di fitur rally cross Nah disini banyak sekali Musuh ya Jadi teman-teman selain harus menaklukkan jalan Teman-teman juga harus menaklukkan musuh Untuk menjadi juara satu di dalam permainan Rush rally 3 ini Oke teman-teman untuk grafiknya teman-teman disini bisa lihat Untuk kualitas gambarnya keren teman-teman Hampir real seperti PS2 ataupun PS3 ya teman-teman Dan untuk ukurannya teman-teman cukup mendownload sekitar di bawah 100MB Namun teman-teman jika ingin mendapatkan game yang unlimited money ini Teman-teman cukup download di kolom deskripsi Untuk di playstore teman-teman hanya bisa bermain secara normal Untuk membeli kendaraan teman-teman harus melewati beberapa rintangan Ataupun harus mengumpulkan koin untuk membeli kendaraan Single rally ataupun single stake Nah disini untuk single rally Kita klik next Nah disini kita memilih kendaraan sebelum bermain Kita klik next Kita klik race Nah disini teman-teman untuk melatih skill teman-teman Sebelum teman-teman melakukan pertandingan untuk rally cross Oke teman-teman disini teman-teman bisa melihat untuk tampilan kameranya Teman-teman bisa lihat di paling atas itu ada gambar Seperti video teman-teman bisa klik Nah jadi teman-teman bisa melihat seperti ini Yang keduanya teman-teman bisa melihat seperti ini Yang ketiganya teman-teman bisa melihat seperti ini Untuk tampilan keempat teman-teman bisa melihat seperti di dalam kendaraan Ataupun seperti menyetir Dan untuk kelima seperti ini teman-teman Nah untuk fitur kamera ke-6 agak sedikit jauh Nah oke teman-teman disini ada 6 model kamera Oke teman-teman saya rasa cukup ya untuk penjelasan di video kali ini Bagi teman-teman yang ingin mendownload Ataupun ingin mencoba permainan Rush Relic 3 ini Teman-teman bisa klik di kolom deskripsi Teman-teman bisa langsung klik install Teman-teman saya rasa cukup ya Akhir kata dari saya Androklik Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton